Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya dengan mas vlogger nah pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya yaitu channel mas vlogger pertanyaan tersebut adalah mau tanya bang terus kalau kita sudah mengirim proposal seterusnya gimana lagi sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel mas vlogger silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari mas vlogger nah pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya jadi pertanyaan itu berasal dari beliau ini yang namanya Rizal Firdaus itu menonton video saya tentang tutorial bagaimana cara membuat proposal di avoc di avoc ini kan ada banyak nih proyek jadi saya akan ke find work aja nah seperti ini kan ada yang misalnya video editing kemudian buat photoshop video editor publish press release ada yang design dan lain sebagainya nah misalnya teman-teman nih tertarik dengan proyek yang disini nih misalnya video editor misalnya nih karena teman-teman seorang youtuber nah terus teman-teman itu ngebit nih kan summit proposal nih teman-teman nah jadi bisa dicek teman-teman ternyata dia sebelum memposting ini dia juga sudah meng-invite ada 4 orang teman-teman di pada proyek ini teman-teman untuk mengedit yang namanya video milik dia yang setelah teman-teman submit proposal ya teman-teman itu harus menunggu tanggapannya seperti apa dari klien pasti nanti saya yakin klien itu akan mengecek yang namanya profile teman-teman anggaplah itu teman-teman setelah mengirimkan proposal dia mengecek misalnya ini teman-teman ini contoh orang-orang yang ngirim proposal anggap aja ya itu sebagai contoh nah nanti dia coba cek nih oh dia 94% dari India dan bayarannya nah ini wah ini besar nih gede nih dan ini macam-macam teman-teman ya biasanya kemudian ini juga dia 79% misalnya sudah mendapatkan sebanyak ini teman dan ini yang ini nah nanti dia akan membandingkan nih misalnya antara misalnya ini adalah ID teman-teman ini rival teman-teman ini rival juga teman-teman nah nanti dia akan cek mana yang dia cocok teman-teman ini kan 25 dolar nih per jam ini 12 dolar nah ini 15 dolar nah jadi terserah klien nanti misalnya dia tertarik dengan yang namanya yang ini teman-teman misalnya nih karena dia bayarannya 15 dolar atau yang ini 12 dolar karena dia bayarannya lebih murah teman-teman yang sesuai dengan budget dia ya nanti dia akan mengirimkan pesan ke teman-teman nah kalau misalnya teman-teman setelah mengirimkan proposal itu tidak dia tidak membalas atau tidak ada tanggapan kepada proposal teman-teman ya berarti dia kurang tertarik atau dia sudah menemukan freelancer lain ya kalau sudah seperti itu ya teman-teman lebih baik fokus saja nge-beat proyek yang lain teman-teman ya proyek yang disini lagi cari lagi proyek yang lain jadi jangan sampai kita menunggu proyek ini memang sudah tidak dibalas oleh klien tau-tau hanya berharap pada proyek yang sudah kita bid tidak gitu teman-teman jadi cara kerjanya kita fokus saja cari proyek yang sesuai dengan kealian kita dan ya kita sambil tidak menunggu proyek ini tapi kita bid juga proyek yang lain teman-teman nah seperti itu saja teman-teman jawabannya jadi ya disini yang perlu kita ketahui ya kita harus tahu gimana cara membuat profile yang bagus kayak gini cara membuat profile yang bagus dan tentunya ya portfolio ini kan akan menunjang dan sebagai bahan pertimbangan klien tuh sama ini juga ini kan kalau lihat tampil begini kan menarik jadi teman-teman juga harus tahu gimana cara membuat tampilan yang menarik seperti ini kemudian profile yang bagus kayak gini yang profesional gak grammar-nya ngawur atau salah gitu teman-teman ya kalau misalnya teman-teman sudah lakukan ya insya Allah setelah misalnya klien ngecek atau melihat video atau melihat profile teman-teman mereka jadi tertarik teman-teman ya kalau misalnya profile aja dibuat asal-asalan kemudian juga membuat portfolio-nya juga kurang bagus misalnya kayak gini ya gimana klien mau tertarik teman-teman ya kan nah jadi itu adalah semuanya butuh proses dan butuh yang namanya jam terbang jadi kalau misalnya wajar kalau teman-teman itu masih baru dan belum berpengalaman itu karena teman-teman itu belum belum mengetahui secara detail cara kerjanya teman-teman di appbook tapi kalau misalnya teman-teman butuh mentor nanti linknya itu ada di pin komentar menurut saya ini saja dulu yang bisa saya bagikan semoga video ini bisa berguna buat teman-teman oke kalau gitu sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati